Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya kutip judul Immanuel. Surah kasih dalam Tuhan, kata Immanuel saya rasa tidak asing. Jadi telinga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus. Karena kata ini seringkali di ucapkan baik oleh hamba Tuhan maupun para pengkotba. Nah pada malam hari ini kita akan coba bersama-sama melihat makna dan arti dari kata Immanuel. Nah saudaraku, kata Immanuel ini pertama kali muncul di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-7. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Yesaya pasal ke-7, ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudaraku, pada saat Raja Ahas di dalam pemerintahannya. Dia menghadapi banyak musuh yang akan menyerang dia. Nah tapi ketika dia menghadapi kesulitan itu, datanglah Nabi Yesaya berbicara kepada dia bahwa Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan kepada dia. Nah Tuhan menyatakan sebuah pertanda bahwa ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita lihat dari sejarah ada mengatakan anak ini adalah keturunan dari Raja Ahas yang akan dibangkitkan oleh Tuhan atau dilahirkan oleh Tuhan ke dunia. Untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran yang ada di tanah Yehuda. Di dalam terajaan Yehuda pada saat itu. Tetapi Sudaraku, kalau kita perhatikan lebih sungguh-sungguh ternyata. Nah ayat yang ke-14 ini mengandung suatu nubuatan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar menceritakan Tuhan akan memberikan pertolongan melalui anak-anak keturunan dari Ahas. Tapi justru menubuatkan tentang Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini untuk membawa suatu pertolongan bagi semua umat manusia. Dan anak yang lahir itu, Sudaraku, akan diberikan nama Immanuel. Yang artinya Tuhan beserta kita. Nubuat ini Sudaraku, kalau kita baca di Matius Pasal yang pertama. Matius Pasal yang pertama, nubuat ini tergenapi dengan sangat jelas. Maka di Matius Pasal yang pertama mulai ayat ke-18 sampai ayat yang ke-25. Mengisahkan seorang perempuan muda yang bernama Maria. Yang bertunangan dengan Yusuf dan belum pernah. Ya melakukan suatu hubungan suami istri dan ternyata ia mengandung dari roh kudus. Sehingga ia pun melahirkan seorang anak pada waktu persalinan itu tiba. Nah kalau kita baca di Matius Pasal pertama ayat yang ke-21. Nah malaikat datang kepadanya dan menyampaikan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Ayat 22, hal itu terjadi supaya nenaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Dia firmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Nah saudara aku, ternyata membuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini tergenapi pada zaman Tuhan Yesus. Melalui Maria Tuhan berkarya. Tuhan mengenapi firmannya. Sehingga melalui perempuan muda yaitu Maria yang belum bersuami baru bertunangan. Pada saat itu saudara aku, ternyata roh kudus berkarya pada dirinya. Dan dia mengandung dan waktunya bersalin lahirnya seorang laki-laki, seorang putra. Yaitu Yesus Kristus. Firman menjadi manusia. Allah yang adalah firman. Firman yang adalah Allah telah datang ke dalam dunia. Dan dikatakan Yesus artinya jurus selamat. Dia datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menjadi jurus selamat manusia. Dan dia diberi sebuah sebutan yaitu Immanuel. Yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Soalnya kasihi Tuhan. Hari ini kita seorang yang percaya dengan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Kepala anda dan saya. Karena Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia. Bukan hanya untuk menjadi jurus selamat kita. Menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari paceng kram iblis. Tapi Tuhan berkata. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia adalah Tuhan yang akan menyertai anda dan saya. Dia adalah Tuhan yang akan selalu bertinggal di dalam hati kita. Untuk memimpin kehidupan kita. Sejak kita percaya kepadanya. Sampai akhir hayat hidup kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Yesus Kristus adalah Tuhan yang Immanuel. Nah saudaraku. Karena itu kita patut bersyukur. Sampai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bangga. Kita punya Tuhan Yesus. Kita harus bangga. Kita punya jurus selamat yang adalah Immanuel. Yang selalu ada. Yang selalu berserta dan tinggal di dalam hati kita. Untuk memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Dalam keadaan senang. Keadaan susah. Dalam keadaan apapun. Tuhan pasti berserta dengan kita. Nah saudaraku. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya ada Tuhan. Di dalam perjanjian baru. Dia juga Tuhan. Di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca dalam wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Firman itu katakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku sejak purba sudah ada. Sekarang ada. Dan gelak juga ada. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Sebelum Abraham ada. Dia sudah ada. Dan sekarang ada. Dan gelak ada. Dunia kiamat pun dia tetap ada. Karena dia adalah sang pencipta. Dan di dalam perjanjian lama. Di dalam Alkitab disebut sebagai Tuhan Allah. Atau di dalam bahasa Ibraninya. Dengan sebutannya W.H. I.H. W.H. Atau seringkali ditambah vokalnya. Kita sebut sebagai Yahweh. Jadi Yesus sendiri adalah Yahweh di dalam perjanjian lama. Nah dia adalah Yahweh yang Immanuel. Yang berserta dengan umatnya saudara. Dia adalah Yesus yang hari ini. Yang sejauh menyertai saudara dan saya. Dan ini dapat dibuktikan saudara. Betapa luar biasa. Ya Tuhan berserta dengan umatnya. Maka ketika Tuhan berserta dengan umatnya. Orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang percaya di dalam Tuhan. Dia akan merasakan. Penyertaan itu selalu mendatangkan. Hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah saudara aku. Di dalam perjanjian lama kita boleh melihat. Ada tiga peristiwa. Yang menggambarkan tentang kehidupan manusia. Yang pertama. Yaitu suatu peristiwa. Yang menggambarkan tentang ketidakpastian. Ketidakpastian masa depan seseorang. Tapi di dalam ketidakpastian masa depan seseorang. Disitulah ada Tuhan yang berserta. Sehingga masa depan yang tidak menentu. Akhirnya boleh terhias suatu masa depan yang cerah dan gemilang. Mari kita lihat sama-sama di dalam kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-39. Maaf. Kejadian pasal yang ke-39. Disini kita melihat ada seorang remaja menuju pemuda yang bernama Yusuf. Kalau kita baca di dalam kejadian pasal yang ke-37. Kita tahu Yusuf adalah seorang yang sangat dikasih oleh ayahnya. Ayahnya begitu sayang kepada dia. Sehingga ayahnya membuka jubah yang maha indah. Dan apa yang diakon oleh ayahnya telah mengakibatkan. Saudara-saudaranya menjadi cemburu. Dan akhirnya menjualnya ke tanah Mesir. Dan dijualnya Yusuf itu kepada seorang yang bernama Potiphar. Seorang pejabat negara di tanah Mesir. Yusuf seorang yang tadi punya masa depan yang cerah di bawah. Asuhan daripada orang tuanya. Tapi tiba-tiba dia harus dijual oleh saudaranya. Dijual ke Mesir menjadi seorang yang tidak punya masa depan yang pasti. Nah dalam keadaan demikian saudara bagaimana Yusuf menjalankan kehidupannya. Dia tidak dapat melihat masa depannya yang cemerlang. Dia tidak dapat melihat masa depannya yang cerah. Kenapa? Karena dijual oleh saudaranya. Untuk menjadi seorang asisten rumah tangga. Menjadi seorang hamba di rumah Potiphar. Tapi Yusuf saudaraku dia adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat kepada kita. Ia bekerja di rumah Potiphar. Dia menjalankan tanggung jawabnya menjadi seorang hamba. Dan di sisi yang lain dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau kita baca di dalam kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata kepada kita. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Nah saudaraku kita lihat Yusuf ketika dia menjadi seorang asisten rumah tangga. Menjadi seorang hamba di dalam rumah potifar itu. Ternyata ayat 2 firman dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa saudara. Jadi kita lihat disini ada penyertaan Tuhan. Di tengah ketidakpastian hidup daripada Yusuf. Ketidakpastian masa depan daripada Yusuf. Tuhan menyertai. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil saudara. Dan ia mendapat kepercayaan yang luar biasa daripada majikannya. Sehingga segala urusan di dalam rumah tangga majikannya akhirnya dipercayakan kepada dia. Sehingga Yusuf telah menjadi seorang kepala daripada hamba-hamba. Luar biasa saudara. Alkitab katakan Tuhan beserta dengan Yusuf. Immanuel. Tuhan beserta kita. Di dalam ketidakpastian Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan kalau kita lihat selanjutnya saudara. Di satu masa Yusuf ketika mencapai. Satu ketenangan hidup ternyata dia difitnah oleh majikannya. Yang makinpakan dia harus apa? Masuk ke dalam penjara. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita baca lagi kisah Yusuf berikutnya dikatakan kepada kita. Di dalam penjara pun Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan membuat Yusuf menjadi orang yang dikasihi. Oleh kepala penjara itu. Begitu luar biasa saudara. Nah bahkan Tuhan beserta dengan Yusuf sampai akhirnya Yusuf pun dipulihkan keadaannya. Dia diangkat menjadi bernana menteri atau mangkuk bumi. Di dalam kerajaan. Pada saat itu. Nah saudaraku. Ketidakpastian kehidupan Yusuf ini. Kalau Tuhan beserta maka semuanya menjadi pasti. Ini kisah yang pertama saudara. Kisah yang kedua yang kita bicarakan hari ini. Kalau Tuhan yang beserta dengan kita. Kalau Tuhan yang immanuel kepada umatnya. Maka kebun Tuhan jalan akan diubah oleh Tuhan. Sehingga terlihat sebuah jalan yang luas. Sebuah jalan yang lancar. Kita mencatat kepada kita ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan beserta dengan umatnya. Dan khususnya Tuhan beserta dengan Musa. Dengan sepuluh tulah Tuhan menghukum umat Mesir. Dan akhirnya Bamba Firaun mengijinkan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk menyeberangi Laut Merah menuju tanah kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi saudara aku ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan tibalah perjalanan mereka mendekati Laut Teberau. Apa yang terjadi saudara? Kalau kita lihat di dalam keluaran pasal yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13. Di sini kita melihat. Bagaimana tentara-tentara daripada Mesir itu mulai mengejar dari belakang. Nah kita boleh melihat mulai dari ayat yang ke-9. Keluaran pasal ke-14 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun. Orang-orang berkuda dan pasukannya. Mengejar mereka dan semencapai mereka pada waktu mereka berkema di tepi laut. Dekat pihak Hirot di depan Baal Zevon. Ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir. Maka engkau membuat kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami. Dengan membuat kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir. Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Daripada mati di padang gurun ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Umat Israel yang dipimpin oleh Tuhan. Melalui tangan Musa. Puji Tuhan. Mereka sudah melihat musisat yang luar biasa. Sepuluh tulah telah dinyatakan di Tanah Mesir. Yang mengakibatkan Firaun mengizinkan mereka. Untuk keluar dari Tanah Mesir. Dan mereka mulai mengadakan suatu perjalanan. Saudaraku. Dan disini katakan. Ya mereka sudah dekat pihak Hirot. Di depan Baal Zebon. Dan ketika itu mereka menolih ke belakang. Dan mereka melihat ada tentara-tentara Firaun. Ada pasukan-pasukan Firaun. Dengan kereta-kereta berkuda. Mereka mengejar terus. Dari belakang mereka mengejar. Dari sisi kiri kanan. Dengan pasukan yang banyak mereka mengejar. Sementara mereka terus maju. Berjalan terus. Dan mereka di depan sudah terhalangi. Oleh laut tebrau. Laut merah yang sangat dalam. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa-Musa. Buat apa yang kau bawa kami ke sini? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Apakah kau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Biarlah. Udah biarkan kami kembali ke Mesir. Musa. Ijinkan kami ke Mesir. Udah. Buat apa kami mati di sini dengan sia-sia? Umat Tuhan melihat sebuah kebun Tuhan jalan. Mereka putus asa. Mereka putus harapan. Karena di depan adalah. Laut merah yang sangat dalam. Di belakangnya. Kiri kanan mereka dikepung oleh tentara Mesir. Lalu harus bagaimana? Apakah kita semati? Di padang gurun. Dan menjadi korban bangkai bagi burung-burung melihat. Tidak ada jalan lagi saudara. Tapi Musa seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan kepada kita. Ayat yang ke-13 dan ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Jangan takut. Berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saudara ku yang saya kasihi kepada Tuhan. Musa seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia juga melihat di depan itu buntu. Laut merah. Di belakang musuh kejar. Lalu bagaimanakah mereka dapat lepas. Daripada tangan Firman itu sendiri. Musa seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia tahu ada Tuhan yang bisa memberikan keselamatan. Dia tahu Tuhan yang dia percaya. Yahweh yang dia percaya. Yaitu Yesus Kristus yang kita percaya hari ini. Adalah Tuhan yang imanue. Tuhan yang berserta dengan dia. Karena pada saat Tuhan memakai dia. Tuhan memilih dia. Tuhan seberkata kepada Musa. Aku menyertai kamu. Bawalah tongkat ini. Dengan tongkat ini engkau lakukan musisat-musisat. Dengan tongkat ini. Engkau boleh melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang berserta dengan engkau. Musa begitu luar biasa. Dia beriman kepada Tuhan saudaraku. Sehingga ketika dia melihat kebun Tuhan. Dia tahu tetap ada solusi. Solusi bagi kebun Tuhan jalan kehidupan itu. Satu jalan. Dia mencari jalan ke atas. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Yahweh. Yang kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Dan di dalam imannya dia berkata. Lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Lihatlah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Juru selamat. Tuhan kita adalah Tuhan. Imanu. Dia akan berperang untuk kamu. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Ketika engkau melihat kebun Tuhan. Ketika engkau menyerah. Engkau angkat tangan ke atas Tuhan. Ketika engkau turun tangan. Maka Tuhan angkat tangan. Tapi ketika engkau angkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Dan memberi pertolongan kepadamu. Karena janganlah perlu takut akan kebun Tuhan itu. Dan kita memberi kesaksian kepada kita saudaraku. Yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita baca. Di dalam ayat-ayat berikutnya. Mulai ayat yang kelima belas. Sampai ayat yang ke tiga puluh satu. Maka terlihatlah. Suatu musisat yang sangat luar biasa terjadi. Di dalam ayat yang ke-21. Dikatakan ketika Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut. Dan semalam malaman itu. Tuhan menguapkan air laut. Dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Luar biasa saudaraku. Laut ayat 22 berkata. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut. Di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan. Mereka air itu. Sebagai tembok. Bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusun mereka. Segala kuda, virawan keretanya. Dan orangnya yang berkuda. Sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu. Memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhan lah yang berperang. Untuk mereka melawan Mesir. Orang Israel. Mereka berjalan di tanah yang kering. Orang Mesir mengejarnya. Tapi mereka dikacaukan oleh Tuhan. Dan mereka sadar. Saat ini kita dalam bahaya. Kenapa? Karena Tuhan Yahweh. Yang kita puji dan sembah. Itulah yang sedang berperang melawan kita. Bukan umat Israel yang sedang berjalan. Mereka hanya berjalan terus ke depan. Tapi Tuhan Yahweh yang berperang untuk kita hari ini. Terkasih dalam Tuhan. Alkitab. Begitu luar biasa indah berkata kepada kita. Ayat 26. Ketika umat Israel sudah melewati. Jalan yang kering dan sampai di tepi yang sebelahnya. Maka ayat 26 firman itu berkata. Berkatalah firman Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta mereka. Dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi. Berbalik ke air laut ke tepatnya. Sedang orang Mesir. Lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir. Di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun. Yang telah menyusul orang Israel itu. Ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal. Dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan. Di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati. Terhantar di pantai laut. Luar biasa saudaraku. Suatu karya Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga pemasmur di dalam masmur dia mengatakan. Di dalam laut ada lorong Tuhan. Di permukaan air ada jalan Tuhan. Walaupun permukaan air itu semua itu terlihat adalah air. Dan kita tidak melihat jalannya. Tapi sebenarnya di dalam air itu ada jalan Tuhan. Musa dengan pengalaman hidupnya ini memberi tangan kepada kita. Di tengah kebun Tuhan jalan itu sebenarnya ada Tuhan yang berserta ada Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Dan kisah yang ketiga saudaraku. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Di situ mengisahkan kepada kita tentang tiga sahabat dari Daniel. Tiga sahabat dari Daniel yaitu Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang-orang penting di dalam kerajaan Nebuchadnezzar pada saat itu. Di dalam kerajaan Babel. Tapi mereka adalah orang-orang Yehuda atau orang Yahudi yang sangat takut dan hormat kepada Allah. Dan di dalam hidupnya, prinsipnya adalah takut akan Allah, takut kepada Yahweh. Dan hidup menurut ketentuan-ketentuan dan hukum peraturan daripada Yahweh. Dan di tanah Babel pun mereka tetap bersikeras setia kepada Tuhan namanya menganggap perintahnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka ini tidaklah disukai oleh pejabat-pejabat dari bangsa Babel itu sendiri. Sehingga mereka tahu ada tiga sahabat Daniel ini. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka ingin menyingkirkannya. Maka mereka berbicara kepada Nebuchadnezzar. Supaya sang raja membuat sebuah patung emas di dataran dura. Dan diperintahkanlah, dikeluarkanlah surat edaran. Supaya apa? Sebab pada saat pentabisan akan patung itu, semua orang harus datang sujud menyembah kepada patung itu. Kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat. Ayat yang keempat dikatakan, Berserulah seorang bentara dengan suara nyaring beginilah dititahkannya kepadamu hai orang-orang dari sekala bangsa. Suku bangsa dan bahasa. Ayat yang kelima. Demi kamu mendengar munyi sangka kalah seruling kecapi rebab gamu serdam dan berbagai-bagai jenis munyi-munyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja Nebuchadnezzar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Suatu dekret yang dikeluarkan oleh sang raja itu begitu keras. Ketika pentadbisan patung Nebuchadnezzar, Ya semua orang begitu mendengarkan suara alat musik itu. Dan kalau kita tidak sujud menyembah, Maka mereka harus menghadapi hukuman. Menghadapi hukuman dari sang raja. Yaitu apa? Mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Lalu apa yang terjadi sudah? Alkitab mencatatkan kepada kita, Tiga sahabat Daniel ini, Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Sehingga apa yang dilakukannya, Lalu dilaporkan oleh pejabat Babel kepada sang raja. Sehingga raja menjadi sangat marah, Mereka pun, sang raja pun memanggil Hanania, Misael dan Azaria yang dikenal dengan nama Babel yaitu Sadra, Mesa dan Abednego. Raja sangat sayang kepada mereka. Sangat raja mengajak mereka untuk bernegosiasi. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Di sini katakan kepada kita, Di dalam ayat yang kelima belas, Sang raja berbicara kepada mereka bertiga, Ayat kelima belas, Sekarang jika kamu bersedia, Demi kamu mendengar munyi sang kakala, Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, Dan berbagai-bagai jenis munyi-munyian, Sujudlah menyembah patung yang kupuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembahnya, Kamu akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sanganku, Raja begitu baik, Menawarkan kepada Hanania, Misael, dan Azaria, Untuk apa? Untuk menyembah kepada patung itu. Tapi bagaimana kejawaban dari mereka bertiga? Ayat ke enam belas firman Tuhan katakan, Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja, Sanggup melepaskan kami, Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, Hendaklah Tuhan ku mengetahui, ya Raja, Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku, Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Terkasih dalam Tuhan, Suatu jawaban yang sangat berani dan sangat tegas. Dengan kata lain, Mereka menolak ajakan Raja itu dengan mentah-mentah. Dia tidak peduli lagi tentang kehidupan mereka. Dia kata, Kalau Allah mau menyelamat kami, Allah pasti sanggup. Kalau Allah tidak mau menyelamat kami, Kami siap untuk mati. Ketika sahabatnya saudara, Pada saat itu sedang menghadapi hidup dan mati. Tapi ada satu perkataan yang sangat indah. Dia selalu katakan tentang Tuhan Allah. Allah kami tidak sanggup untuk membebaskan kami. Tinggal kembali kepada Allah mau atau tidak. Kalau Allah mau menyelamat kami, Pasti bisa. Tapi Allah kalau tidak mau menyelamat kami, Ya itu sudah rencana Allah yang lebih baik untuk kami. Dan kami siap untuk tinggalkan dunia yang panah ini. Menghadap taktah kasih karunia Allah di dalam kerajaan surga. Ini suatu keyakinan di iman yang sangat luar biasa. Mereka punya suatu keyakinan. Yahweh yang mereka puji dan sembah adalah Yahweh yang hidup. Mereka yakin Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang imanual. Yang berserta dengan mereka. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Sehingga sang raja sangat marah saudaraku. Lalu memanaskan api. Dapur api itu begitu panasnya. Sehingga akhirnya mereka pun di bertiganya dilemparkan ke dalam dapur api yang menyalahnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata pada saat hukuman itu berlangsung. Sang raja dengan mata sendiri melihat. Tiga orang yang dilemparkan ke dalam dapur api yang menyalahnya. Ternyata ada empat orang yang sedang berjalan-jalan. Sehingga sang raja mengatakan. Oh itu ada anak dewa. Sebenarnya itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berserta dengan mereka. Ketika mereka di dalam dapur api yang menyalahnya. Di dalam sebuah kesukaan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan mereka berjalan sendirian. Ketika mereka menghadapi hidup dan mati. Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendirian. Tapi Tuhan berserta dengan mereka. Tuhan mengutus malaikatnya Immanuel. Tuhan berserta dengan mereka. Dan sang raja sendiri boleh melihat betapa Allah Israel sungguh adalah Allah yang Immanuel. Maka raja menjadi sangat kaget dan akhirnya mengeluarkan ketiga sahabat Daniel itu. Dan bahkan memberikan suatu pangkat yang lebih tinggi. Dan memuji kebesaran daripada Allah. Yang disembah, dipuji oleh umat Israel pada saat itu. Yang adalah Allah yang juga kita puji dan sembah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, surah kasih dalam Tuhan. Di dalam kita perjanjian lama ini ada tiga kisah yang telah kita lihat. Yang sungguh-sungguh memberitahukan kepada kita. Memberikan sebuah kesaksian yang hidup kepada kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Menanggapi ketidakpastian masa depan. Menanggapi kebuntuan jalan hidup. Menanggapi tentang hidup dan mati. Di sini memberitahukan kepada kita. Tuhan yang dipuji dan sembah oleh umat Israel. Adalah Yahweh Immanuel. Atau hari ini kita kenal sebagai Yahshua Immanuel. Yesus Juru Selamat yang selalu menyertai kita. Nah, surah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan. Saya percaya dan memberkati Anda dan saya. Saya percaya Yesus dulu. Sekarang lain selamanya tidak pernah berubah. Karena saudaraku hari ini di dalam menjalani kehidupan kita. Mungkin Anda mengatakan. Wah, sejak pandemi aku sudah mulai pusing tentang masa depan saya. Saya tidak tahu karir saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak saya. Saya tidak tahu lagi bagaimana dengan usaha pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya saat ini mungkin sedang menghadapi sebuah kebuntuan. Jalan. Saya tidak lagi menghadapi jalan. Atau mungkin Anda juga yang sedang menghadapi suatu persoalan. Yang boleh katakan sedang menghadapi hidup dan mati. Baik dalam hal perekonomi dan dalam hal kesehatan. Tapi satu perkara yang saya ingin sampaikan dengan pasti melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan kita menjadi gentar dan takut. Melalui tiga kesaksian yang di atas yang tadi kita sudah dengarkan. Percayalah ada Tuhan Yesus yang Immanuel. Ada Tuhan Yesus yang berserta dengan Anda dan saya. Bukan mudah-mudahan berserta dengan Anda. Tetapi dia pasti berserta dengan Anda dan saya. Kenapa? Karena dia firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita suatu janji. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal ke-14. Ayat yang ke-16 dan ke-17. Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan ia akan diam di dalam kamu. Luar biasa, Sudara. Firman Tuhan katakan. Yesus sendiri katakan. Ia akan memberikan seorang penolong. Yaitu roh kudus. Roh kudus adalah roh Allah sendiri. Roh kudus adalah roh Yesus sendiri. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Ke-40 hari bersama dengan muridnya. Dia naik ke surga. Pada hari yang ke-50. Yesus curahkan roh kudusnya. Kepada orang-orang yang percaya. Roh Tuhan. Ninyatakan kepada kita. Firman Tuhan katakan. Roh Tuhan akan diam di dalam hati kamu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sesaat, Sudara. Tapi selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita. Bahwa Yesus Tuhan adalah Yesus yang Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Karena Sudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini patutlah kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia ada di dalam hatimu. Dia ada di hati saya. Dia ada di dalam hati kita semua. Karena Sudara. Mari kita lihat. Jangan kita takut tentang hari esok. Tentang hari depan. Firman Tuhan katakan hari esok, hari depan. Ada kesusahan, ada kesulitan tersendiri. Jangan kita khawatir tentang ketidakpastian masa depan kita. Jangan kita khawatir tentang kebuntuan jalan kehidupan kita. Jangan kita khawatir dan takut tentang apa? Tentang masa hidup mati kehidupan kita. Kita percayakanlah kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang immanuai. Dia pasti berserta dengan Anda. Yang terpenting sikap yang harus kita ambil. Firman Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita merasa kita ada beban berat. Kita merasa letih lesu. Kita merasa kita saat ini. Sedang mengalami kebuntuan jalan. Mengalami ketidakpastian masa depan. Dan kita sedang bergumur dalam hidup dan mati. Tuhan katakan, Marilah kepadaku. Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28. Matius pasal ke-11. Ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekalilah kisah bacakan saudara. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Immanuel. Dia telah memberikan janji kepada saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dan saya merasa ada beban yang berat. Anda merasa letih dan lesu. Anda merasa ketidakpastian masa depan. Anda merasa kebuntuan jalan. Anda merasa saat disenam dan pergumulan antara hidup dan mati. Ini sebuah beban yang berat dalam kehidupan kita. Jangan kita pergi kemana-mana. Jangan kita pergi menjadi paranormal. Jangan kita malah melarikan diri. Menjalani suatu kehidupan yang dunia. Tapi Tuhan katakan, marilah kepadaku. Yesus menyuruh anda dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara-saudara dan saya. Serah kasih dalam Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Karena itu yang terpenting. Hari ini. Dalam keadaan kebuntuan jalan. Dalam keadaan ketidakpastian masa depan. Dalam keadaan pergumulan antara hidup mati. Janganlah kita berubah setia kepada Tuhan. Tapi marilah kita setia kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi. Percaya dengan pasti. Yakinkan dengan pasti. Di dalam hati kita. Bahwa kita punya Immanuel. Tuhan yang sebesar tanah kita. Bersama dia. Kita sang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu. Saya penutup firman Tuhan. Mari kita lihat. Di dalam Ibrani. Pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12. Suatu ajakan yang sangat indah kepada kita. Yang mengajak kepada kita. Dalam keadaan apapun. Mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Dibagaikan awan yang mengeliling kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan. Takta Allah ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menangguman tahan. Yang hebat itu terhadirinya dari pihak orang-orang berdosa. Seperti jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Penulis Ibrani memberikan sebuah motivasi kepada kita. Dalam kondisi apapun. Mari kita tujukan mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan sanggup untuk memikulnya. Karena Yesus sudah terlebih dahulu memikulnya bagi kita. Bahkan dikatakan ayat yang pertama. Kita sudah mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang memberitakan kepada kita. Yang menyaksikan kepada kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang iman. Kesaksian itu dicatatkan di dalam pasal yang ke-11. Ada dicatatkan tentang Abraham. Tentang Ishak. Dan khususnya tentang siapa? Tentang Yusuf, Musa, Hanania. Misal Azaria. Tentang Daniel. Dan masih banyak lagi. Orang-orang kudus dan perjanjian lama. Mereka di dalam hidupnya. Juga banyak menghadapi ketidakpastian masa depan. Di dalam hidupnya. Mereka juga tidak jarang menghadapi kebuntuhan jalan. Di dalam hidup mereka. Seringkali mereka juga dihadapi kepada sebuah pergumulan. Antara hidup dan mati. Tapi Jerman Tuhan memberitakan kepada kita. Ketika mata mereka tertuju kepada Yahweh. Yang kita puji dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kesaksian yang luar biasa. Telah terjadi di mata kita. Mereka boleh dilepaskan. Dari kesulitan dan kesulitan itu. Dan mereka boleh keluar. Menjadi seorang pemenang. Karena itu saudara ku yang saya kasihi sama Tuhan. Mari kita pada malam hari ini. Kita mau menekatkan iman kita. Untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan selalu datang kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun. Karena kita percaya. Kita punya Tuhan yang Immanuel. Dia adalah Yesus Kristus. Juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia pasti berserta dengan kita. Kira firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh menjadi berkat. Menjadi penghiburan. Dan memberikan kekuatan kembali. Bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amen.